selamat menikmati satu komputer adalah bagaimana cara menghitung dengan cepat jadi kita mulai dengan yang paling dasar dari sebuah pembelajaran sebuah gaming yaitu menggunakan operasi matematika secara umum ada 5 operator matematika ini saya yakin dan percaya kita semua sudah mempelajari sudah dulu yaitu tambah, kurang, kali, bagi, dan modulus mungkin modulus sesuatu yang baru tapi saya akan jelaskan juga tambah, kurang, kali, bagi, dan relasinya tidak perlu saya jelaskan kenapa harusnya Anda sudah mengalami penelitaan ini ketika Anda kelas 3 SD dimana ketemukan kali pertama kali dimana kali duluan baru tambah atau kurang dan belum hanya kalau tambah dan kurung kurung sudah dengan lebih baik lagi penelitaannya tapi kalau modulus itu gampang? modulus adalah sisa bagi jadi contoh 10 bagi 3 jawabannya 3 sisa bagi berapa? 1 jadi kita mencari modulus adalah sisa bagi dari hasil pembagian oke without further ado kita akan coba langsung dengan 4 text saja kita kembali ke dalam visual studio kita kemarin saya masih menggunakan aplikasi yang kemarin my first code yaitu kita mulai dengan membuat aplikasi keakwater sederhana simple saya mau menjumlahkan bilangan A dan bilangan B bagaimana caranya? pada saat kita sudah punya satu buah button jadi dalam membuat sebuah aplikasi Anda mesti memikirkan input, proses, output inputnya bagaimana caranya? prosesnya bagaimana cara meneksekusi? dan outputnya ditampilkan dalam bentuk apa? kalau dengan proses kita sudah punya satu buah button jadi tekan button ini akan memproses sebuah kegiatan tersebut inputnya akan menggunakan apa? untuk sekarang kita menggunakan namanya textbox 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 kita butuh dua buah oke karena kita ingin font yang lebih besar kita bisa ubah properties di bagian font oke kita ubah fontnya katakanlah menjadi 16 point akan lebih besar sedikit lalu saya pindahkan buttonnya ke sini dan kita kecilkan fontnya supaya enak dilihat oke outputnya kita menggunakan messagebox sama kita tidak menggunakan yang baru messagebox dulu jadi kita punya dua buah objek sekarang textbox dan button 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 ini artinya masih button satu kita bisa ubah dengan mengubah bagian text dari properties button ini menjadi hitung lah oke oh tambah lah tambah wah terlalu kecil ya oke kita bisa gedekin fontnya dengan cara properties bagian font oke now what jadi ketika menambah dia akan mengambil input dari ini dan input dari ini ditampil ditanjumlahkan dari tampilan keluar baik kita coba seperti biasa kita prosesnya adalah dengan saya mengklik tombol plus maka kita double klik tombol ini oke ini kita masih koding nama koding nama koding nama gak buah anda hapus anda cukup memberikan double slash dua kali maka dia akan menjadi comment maka koding ini tidak akan dieksekusi saya akan sangat-sangat sering menggunakan double comment ini kenapa kadang-kadang ketika menjelaskan perlu saya menuliskan supaya anda lebih mampu memahami dengan baik untuk tellbox dan properties saya minimize dulu supaya agak bisa terlihat disini pertama-tama proses input input oke perlu saya kenakan dengan namanya variables variable adalah tempat penyimpanan sementara di dalam pemograman sementara artinya pada saat aplikasi jalan dia ada aplikasi itu dihabis dan itu fungsi untuk menyimpan satu buah nilai tergantung tipe datanya apa untuk mendeklarasi variable deklarasi variable dilakukan dengan tipe data spasi nama variable titik koma untuk tipe datanya for now anda hanya perlu tahu satu yaitu angka angka itu apa bergampang ada integer integer 16 satu lagi adalah var satu satu lagi adalah double var 2 oke bedanya int 16 dan double adalah pada dasarnya adalah int 16 digunakan untuk bilangan-bilangan bulat 1 2 3 4 5 seterusnya sedangkan double digunakan untuk bilangan yang tidak bulat tapi masih bilangan asli 1,5 1120 1,88 878 dan semacamnya jadi untuk posisi ini lebih aman kita menggunakan double daripada integer baik kita membutuhkan 2 buah input oleh itu double nya kita menggunakan 2 buah input input juga input sorry angka 1 koma angka 2 selain input kita juga perlu variable untuk output maka kita yang ketiga adalah hasil ketiganya adalah double harusnya anda sadar bahwa kemarin saya pernah ngomong bahwa sisap suka beritahu coding kita salah dengan cacing-cacing ini ada cacing hijau jangan khawatir anda semua ini adalah menandakan bahwa variable ini belum dipakai tolong pakai dulu oke berikutnya dari sebuah sisap yang berurusan tambahan yang perlu anda pahami dari sisap adalah sisap selalu menggunakan tipe data yang sangat sedikit artinya dia tidak tidak boleh menggunakan operasi matematika untuk yang bukan angka artinya contoh string satu teks itu tidak boleh jumlahkan dengan teks kenapa? karena anda tidak bisa menjumlahkan handphone dengan mouse anda mesti mengubah menjadi bilangan dulu baru anda bisa menggunakan sebut oleh karena itu perlu anda sadari dari semua teks box properties yang namanya teks atau tampilan yang ada pada tulisan disini adalah tipe string jadi untuk bisa digunakan dalam operasi matematika anda harus mengubahnya menjadi bilangan lebih dahulu atau diskase adalah double bagaimana cara ya? gampang angka satu sama dengan system dot convert to double dalam kurung textbox 1 dot text titik koma anda akan bertanya mengapa textbox 1 dot text karena saya mau ngambil dari textbox yang namanya textbox 1 tau dari mana? properties bagian name textbox 1 saya mau ngambil bagian text nya yang sekarang kosong tapi akan diisi oleh user jadi angka 1 akan berisikan convert double dari textbox 1 text incidentally angka 2 juga sama system dot convert to double dalam kurung textbox 1 textbox 2 sorry textbox 2 dot text dan hasil adalah angka 1 angka 1 ditambah angka 2 dan kita itu adalah proses sekarang ini proses outputnya adalah kita gunakan messagebox saya lagi messagebox adalah sebuah text kita tidak bisa menampilkan hasilnya adalah angka atau double menjadi text oleh karena itu kita masih convert balik ke dalam strength so messagebox the show dalam kurung petik hasilnya adalah plus system convert to string dalam kurung hasil titik kom sorry hanya terbesar see dia merah kan hanya terbesar ya oke ketika sudah kita coba jadi kita isi misalnya dengan angka angka 3 sama 4 maka dia bilang hasilnya 7 kalau kita bilang 3,4 4,897 dia akan bilang hasilnya adalah 7,7 7,9 sorry kalau kalau 3,4 4,897 bahasa inggris 8,297 kalau kita mengutusnya 3,40 itu that's fine oke kurang lebih seperti itu adalah menggunakan operasi manafatika kurang kali bagi sama saja kita tengah dengan mengganti operator jadi kurang atau kali atau bagi atau modus hasilnya akan sama so now you try have fun and then share experience thank you terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.